Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman hasil evaluasi penerapan protokol kesehatan ketika pelaksanaan uji coba Timnas, baik yang tanggal 5 Timnas melawan Tira Persikabo maupun yang tanggal 7 Timnas melawan Pali United. Sebagai mana yang teman-teman tahu bahwa syaratan keluarnya izin ini adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Nah syukur Alhamdulillah pada saat pelaksanaan dua kegiatan itu protokol kesehatannya dijalankan dengan disiplin. Dan di hari pertama teman-teman kan juga ada yang tahu bahwa saya hadir jam sekitar 16.30 sudah berada di Stadion Madia. Hadiran saya itu semata-mata ingin memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Panitia pada saat berada di tempat kami pada tanggal 3 atau 4 lah sekitar itu. Saya memastikan apakah itu dilaksanakan dengan benar, urutannya. Sehingga ke Stadion saya bawa checklist dan saya pastikan sejak pemain datang, busnya parkir atau turun di mana, kemudian kamar ganti, masuk Stadion seperti apa mereka, dan semua saya lihat satu persatu. Saya keliling lapangan, bahkan di hari pertama, botol minum yang bekas juga pun jadi perhatian saya. Dan Ramda yang kedua sudah enggak ada lagi itu. Artinya yang bekas langsung dimasukkan di kantor. Nah, hal-hal seperti ini menjadi catatan buat saya bahwa penyelenggaraan, tandingan, uji coba antara timnas yang dua kali itu berhasil baik ya untuk penerapan protokol kesehatan. Panitia, penyelenggara, dan PSSI benar-benar memenuhi janjinya sesuai dengan apa yang pernah disampaikan kepada kami. Nah, bahkan ada hal yang ketika di luar itu sudah dimungkinkan, tetapi karena kita ingin menjaga dan ingin membiasakan para pemain kita, kita sedang berada dalam suasana yang pandemi, mereka patuhi. Teman-teman bisa lihat, begitu gol terjadi tidak ada selebrasi yang berlebihan. Paling pemainnya cuma angkat tangan saja, habis itu sudah. Yang lain bahkan cuma mengepalkan tangan dari jauh, tidak mendekati. Nah, ini lebih dari yang kita saksikan di luar. Penonton tidak ada satupun yang datang, dan ya kita secara perlahan-lahan juga memastikan yang di lingkungan stadion juga rapi. Dari rencana sekitar 270, begitu saya hitung, baik yang ada di tribun, pemain, kemudian ngelenggara, dan lain-lain itu bahkan tidak sampai jumlahnya. Kalau saya lihat ya, saya hitung sebentar, kan bisa kelihatan. Ini berapa sih jumlah orang 100 saja itu gampang dihitung. 200 pun lebih gampang. Nah, ini tidak. Nah, karena itu saya mengapresiasi kesungguhan panitia dan PSSI yang telah memenuhi janjinya pada saat laksanaan itu. Nah, kebetulan dua pertandingan itu juga dihadiri oleh Dirut LIB dan Direktur Operasional yang menjadi penyelenggara pada saat di alamin pora nanti. Itu saya tanyakan seperti apa pandangan mereka dan mereka menyampaikan setiap item di lapangan itu mereka juga melihat, bahkan memberi catatan. Nah, mudah-mudahan penerapan protokol kesehatan pada saat dua pertandingan yang kemarin itu sama akan diterapkan pada saat piala menpora turnamen tanggal 21 dan seterusnya itu. Mungkin bedanya, kalau sudah pada turnamen, posisi pemain yang dibolehkan oleh aturan untuk menjadi pemain pengganti itu sudah ada batasnya. Nah, kalau kemarin kan memang namanya juga uji coba dipersilahkan untuk kedua tim uji coba pemain-pemain yang ada di dalam daftar sunan pemainnya. Nah, yang lain yang ingin saya sampaikan, yang kaitan dengan pertandingannya itu sendiri, teman-teman bisa melihat bagaimana orang yang berhenti bertanding, berhenti berkompetisi selama satu tahun. Kasian mereka. Mereka harus merikafri lagi, walaupun kelihatan sih dalam tontonan memang sudah seperti pertandingan biasa. Tetapi bagi yang memahami atau yang agak ngerti sedikit sepak bola, kelihatan betul. Mereka yang terhenti, tidak berkompetisi, selama setahun, selama pandemi. Dan mudah-mudahan pada saat piala memenpora nanti, tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh disparitasnya, sehingga klub-klub bisa menggunakan kesempatan ini untuk merekaveri. Soalnya kalau hanya latihan saja, tanpa kompetisi pasti tidak akan maksimal dan signifikan hasil untuk pembinaan prestasi. Karena kompetisi adalah salah satu prasarat terciptanya prestasi yang ujungnya adalah pembentukan tim nasional. Kan kompetisi dan turnamen serta berbagai kejuaraan itu kan dia berujung ke terbentuknya tim nasional. Jadi bukan kompetisi untuk kompetisi, sekedar dia di juara dan sebagainya, tidak. Target akhir kita adalah terbentunya tim nasional. Kayak yang senior, yang U20, maupun untuk kelompok-kelompok umur lain. Jadi secara keseluruhan, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Panitia telah berhasil menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan sungguh-sungguh. Ya kalau ada sedikit-sedikit ya mungkin itu masih bisa diperbaiki ke depan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan apresiasi setelah terima kasih saya kepada Panitia, kepada PSSI, dan teristimewa kepada para penonton. Para supporter yang benar-benar mematuhi nonton di rumah saja. Tentu ini peran mengkampanjakan ini adalah peran teman-teman media. Sehingga mensosialisasikan bahwa nonton di rumah saja, jangan berkerumun, jangan nonton bareng, dan sebagainya. Alhamdulillah dipatuhi. Dan sekali lagi saya ingin menyatakan rasa bangga saya kepada para supporter dan penonton kita, ternyata kita bisa. Pemain juga bisa. Dilarang selebrasi saja mereka mau. Masuk lapangan, berjarak, dan lain sebagainya. Ternyata sepak bola Indonesia ini punya harapan. Stakeholdernya mendukung, yang penting kita beri pengertian, kita beri penjelasan yang secara terbuka, dan tujuannya apa dijelaskan, pasti semua akan berdeku. Kita sudah bisa buktikan dengan dua kurnamen. Sekali lagi peran teman-teman media, para teman-teman wartawan, yang menginformasikan secara terus-menerus kepada publik, kepada orang-orang yang khawatir, orang-orang yang takut, tentang apa yang kita persiapkan, yang disiapkan. Bahkan pada salah satu diskusi hari Sabtu kemarin, ada orang pakar yang menyampaikan, temanya bukan, ayo main bola atau mari bermain bola. Teruslah bermain bola. Itu luar biasa. Itu ada salah satu diskusi kemarin saya, dan para supporter. Oke, itu kira-kira, secara garis besar yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan, tolong dibuka. Pak, izin Majid, teman-teman bisa membuka sendiri. Izin Majid. Bentar, Pak Majid. Kedengeran, Pak. Ya, silakan. Pak, tadi Bapak sudah jelaskan, sukses dengan prokes dua pertandingan kemarin. Yang Majid tanyain, pertama, apakah sudah ada laporan, Pak, kepada Polri mengenai kesuksesan ini, dan bagaimana tanggapannya? Kalau sudah ya, Pak. Kemudian yang kedua, mengenai komain timnas, Bapak melihat secara langsung bagaimana perkembangannya, dan apa harapan Bapak ketika komain timnas ini kan dikembalikan ke klub-klubnya masing-masing untuk persiapan dalam memperharapannya, Bapak. Terima kasih, Pak. Itu saja, Pak. Ya, Pak Majid. Jadi, ya tidak perlu kami laporkan, karena kan memang ada pemantau juga dari pihak Polri. Jadi, apa namanya, bahkan yang menjaga di situ juga Polri, guys. Jadi, apa yang jalan, ya sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan pihak Polri. Jadi, saya kira tidak perlu panitia memberikan laporan resmi. Laporannya nanti di akhir, setelah. Itu kira-kira. Kemudian, soal timnas, walaupun dalam pertandingan kemarin, ya, kelihatan mereka menang, tetapi tentu dengan target emas di SEA Games, ini masih harus kerja keras lagi. Hasilnya satu bulan kita bisa kelihatan, tetapi kita juga bermain melawan tim yang berhenti selama satu tahun. Jadi, ini sama-sama. Sama-sama posisinya, tetapi bukan hasilnya yang kita perlu catat, tetapi apa yang bisa dievaluasi oleh pelatih Sintayong, saya kira itu yang paling penting. Sintayong bisa melihat performa dari masing-masing pemain yang dipanggil pada saat masuk di dalam plasmas persiapan Busey Games itu, dan nanti, karena kemarin sudah selesai, maka mereka akan dikembalikan ke klubnya masing-masing, saya kira mereka segera bisa beradaptasi dengan klubnya masing-masing, dan mudah-mudahan makin terasa, makin terasa, dan tambahan pengetahuan, ada ilmu yang didapatkan dari pelatih Sintayong, juga bisa menambah perkaya pengetahuan mereka tentang teknik yang baik, membuat fisik lebih punggar, dan lain sebagainya. Saya kira secara keseluruhan, uji coba itu juga sangat bermanfaat untuk tim NAS kita. Lainnya? Pak Wina, Pak. Pikiran saya. Bangga. Pak, ini mau nanya, meskipun banyak apresiasi yang Pak Bapak berikan, tapi, Pak, apakah ada catatan, Pak, untuk PSSI sendiri, khususnya untuk uji coba tim NAS ke depannya, karena kan kemungkinan mereka membutuhkan uji coba dengan luar negeri ya, tim luar negeri gitu. Mungkin dari Kemenpora ada catatan, Pak, khusus buat itu. Terima kasih. Iya. Kalau itu sih, kan sudah ada di dalam perencanaan atau roadmap-nya pelatih Sintayong. Kita tidak mencampur itu, posisi Kemenpora memfasilitasi. dan rencananya pada saat pelatihan kemarin itu ada jadwal untuk uji coba dengan tim dari luar. Tapi itu tidak mungkin karena apa? Karena memang tidak ada juga yang secara cepat dan mudah tim-tim dari luar yang bisa diundang ke dalam negeri. Karena memang situasinya seperti itu. Sementara jadwal kita untuk uji coba dengan luar negeri juga masih belum masuk dalam program. Itu ada, tetapi ada waktunya. Nah, urusan teknis kita percaya betul kepada pelatih Sintayong. Kita tidak mau campur itu. kita hanya ingin memberikan fasilitasi dari Kemenpora. Kita memberikan fasilitasi yang di bawah komandonya Pak Deputi peningkatan prestasi. Karena ini kaitan dengan persiapan kita untuk si Games. ini terkait dengan izin penyelenggaraan. Kemarin kan ternyata PSSI menilainya itu adalah game internal. Jadi, perizinannya saya tidak tahu apakah mereka menilai ini situasi normal jadi perizinannya hamin satu atau seperti apa. Nah, mungkin ada catatan dari Kemenpora terkait kalau misalkan ada laga uji coba melawan tim luar negeri. Mungkin itu Pak yang saya mau tanyain. Kalau dari Kemenpora. Saya kira kan suasana ini kita juga belum pernah ngalamin sebelumnya. Sehingga ya mohon maaf harus kita bisa ma'alumi. kalau akhirnya kita harus menyesuaikan dengan situasi. Tentu pengalaman dengan kemarin izin yang harus dimintakan untuk satu kegiatan yang suasana masih seperti sekarang ini itu sangat menjadi pelajaran. Apalagi kalau mendatangkan tim luar negeri atau kita apa apa uji tanding ke luar negeri itu pasti persiapannya lebih itu ini lagi cukup cukup itu bisa dibuka dari sana ya mereka bisa buka sendiri ya silahkan kalau ada yang mau tanya minta konfirmasi silahkan mute-nya dibuka aja di unmute sendiri selamat siang Pak Menteri dengan Martin Pak MNC Sport mana enggak mana ini yang mana oke bisa kelihatan videonya enggak ada ini baru kelihatan ganteng martin ya terima kasih Pak Menteri silahkan mau nanya Pak terlebih dahulu kompetisi yang akan digelarkan basket Pak terkait dengan gelaran basket nanti Pak 10 Maret nanti catatan apa yang sudah diberikan kepada IDL dan terbasi Pak itu aja Pak terima kasih Pak ya saya kira sama saja ininya protokolnya bahkan karena basket itu dilaksanakan secara sistem bubble dia lebih mudah untuk pengendaliannya berbeda dengan sepak bola sepak bola dilaksanakan nanti akan ada di empat kota yang berbeda kemudian tim-timnya berada di tempat-tempat yang berbeda kalau basket saya kira lebih lebih tidak rumit lah karena dia sistem bubble itu tempat pertandingannya satu tempat nginapnya satu jadi kontrol prokesnya lebih lebih jampat itu oke ada lagi boleh nanya lagi Pak Pak Majid nanya lagi Pak satu Pak silahkan Pak Majid mewakili lain mewakili yang lain-lain boleh ini kan sudah masuk Maret dan beberapa halo 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 juga oh iya Pak aman ya Pak suara Pak halo Ejid silahkan oh iya Pak menteri ini kan tinggal beberapa petang lagi Pak menuju kickoff di tanggal 21 tanda kutip bahkan juga sebagai menggaransikan kelamin kora ini nah ada persiapan maksudnya ada pantauan khusus nggak Pak dari kora ke empat wilayah yang menjadi penyelenggara ini Pak sebelum akhirnya kickoff di tanggal 21 nanti Pak gitu aja Pak iya sekarang tim teknis dari LIB dan PSSI sedang keliling keempat tempat nanti setelah itu mereka akan informasikan seperti apa hasilnya baru kemudian saya dan Tunggu PSSI merencanakan kita akan akan keliling keempat tempat itu untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan benar-benar bisa di jalani dengan baik dari sekarang belum mungkin minggu-minggu depan lah yang sekarang yang jalan itu adalah tim teknis informasi yang saya dapatkan begitu jadi mereka datang ke Bandung ke Solo ke Sleman dan Malang gitu terima kasih Pak ada lagi cukup cukup ya oke baik terima kasih teman-teman yang sudah mengupdate perkembangan tentang menjelang pelaksanaan Piala Menpora yang mana ada dua pertandingan sebelumnya yakni timnas lawan Tira Persikabot dan Bali United secara keseluruhan saya sampaikan bahwa itu sukses dan saya mengapresiasi atas partisipasi semua pihak baik itu klub baik itu panitia PSSI kemudian teman-teman dari Polri yang ikut mengamankan jalannya kegiatan dan yang teristimewa apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman wartawan dari berbagai media yang telah menginformasikan berbagai hal tentang kegiatan sepak bola yang kita mulai gulirkan lagi tetaplah bermain sepak bola makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa